Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Informasi mengenai, mengenal P3K parah waktu, Taufat Taib Dan bagaimana skima gajinya nanti Sumber berita yang kami kutip www.ayubandung.com Coba kita perhatikan perintahnya Nantinya kita baca sama-sama Perintahnya dimuat di ayubandung.com Dengan judul P3K parah waktu jadi solusi persoalan honorir Mendangkah gaji per jam sama dengan upah sebulan Cik di sini Dibuat hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 Jam 5.15 waktu Indonesia Barat Oleh Uswatun Hasanah Mohon izin kita baca sama-sama beritanya Lingkung ayubandung.com Dalam undang-undang ASN terbaru, pegawai honorir dihilangkan Dan diganti dengan komponen baru yaitu P3K parah waktu atau FAT Taib P3K parah waktu menjadi unsur baru dalam status kepegawaian ASN Yang sebelumnya hanya mencakup PNS dan P3K Lalu bagaimana jadwal kerja P3K parah waktu untuk menggantikan tenaga honorir? Jadwal kerja P3K parah waktu akan berbeda dengan jadwal kerja tenaga honorir sebelumnya Dalam hal ini, P3K parah waktu hanya akan bekerja sesuai waktu yang telah disepakati Sehingga mereka tidak harus bekerja seharian di instansi pemerintah pusat dan daerah Sebagai tenaga honorir saat ini Minpar RB, Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan Nantinya P3K parah waktu hanya beroperasi 3 hingga 4 kali dalam seminggu Misalnya, teman-teman saat mempipi tidak wajib bekerja setiap hari, pagi hingga malam Hanya bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu, kata Anas Pasalnya, penambahan unsur P3K parah waktu juga merupakan solusi pemerintah Untuk menghindari pihak masa terhadap pegawai honorir Penambahan unsur P3K parah waktu untuk menggantikan status pegawai honorir Dinilai sebagai win-win solusi Dimana P3K parah waktu mempunyai gaji yang tidak setara dengan P3K parah waktu Tavo Taib dan hal ini tidak akan membuani anggaran Alex Dini selaku diputi sumber daya pengatur Menpan RB Juga mengungkapkan konsep P3K parah waktu Ini adil bagi tenaga honorir Skima gaji P3K parah waktu telah tertuang pada pengaturan pemerintah Tapipi nomor 36 tahun 2021 yang dibayarkan kepada P3K Sesuai kesepakatan antara pengusaha dan karyawan Untuk pipinya teman-teman sudah kami download Inilah pipinya pengaturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupahan Coba kita cari tengkait parah waktu Jika tidak salah teman-teman ada di pasal 15 Sebentar kita carikan tengkait dulu pasalnya Ini pasalnya teman-teman Pasal 15 Membunyi upah berdasarkan satuan waktu Sebagai mana maksud dalam pasal 14 Semuanya ditetapkan secara A. Perjam B. Harian Atau C. Bulanan Di pasal 16-nya dijelaskan Pada ayat pertama Penetapan upah perjam Hanya dapat diperuntukkan Bagi pekerja atau guru yang bekerja secara parah waktu Di sini teman-teman disebutkan Di ayat pertamanya Pasal 16 Bagi pekerja secara parah waktu Kita lanjutkan Ayat 2-nya Upah perjam dibayangkan berdasarkan kesepakatan Antara pengusaha dan pekerja atau guru Ayat 3 Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Tidak boleh lebih rendah dari hasil penghitungan Pemula upah perjam Ayat 4 Formula penghitungan upah perjam sebagai berikut Ini formulanya Upah perjam sama dengan upah sebulan dibagi 126 Untuk angka 126 ini didapat dari Sini teman-teman Coba kita lanjutkan beritanya Di halaman kedua Terkait angka 126 Angka 126 ini dipengoleh dari 29 jam Seminggu Dikali 52 minggu Dibagi 12 bulan Dalam 29 jam kerja Pengupakan nilai tengah jam kerja pekerja P3K Pangewaktu tertinggi Dari seluruh provinsi di Indonesia Itulah angka 126 didapat dari Angka 126 didapat dari situ Temanya sama seperti ini Kita tunggu saja nanti Bagaimana Pengaturannya terkait P3K Fartime ini Serta mekanisme atau cara Pemberian gajinya Oke insya Yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Mohon maaf jika penjelasan kami Ada yang clear atau ada yang salah Semoga ada saja manfaatnya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh